Intro Puluhan warga kelurahan pada suka kecamatan Cimahi, tengah kota Cimahi mengalami keracunan hingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas pada minggu malam 23 Juli 2023. Diketahui warga mengalami keracunan usai menyantap nasi boks dalam acara reses yang digelar salah satu anggota DPRD kota Cimahi. Puluhan warga di kelurahan pada suka kecamatan Cimahi, tengah kota Cimahi mengalami keracunan usai menyantap nasi boks dalam kegiatan reses yang digelar salah satu anggota DPRD kota Cimahi pada Sabtu 22 Juli. Para warga terus berdatangan untuk menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit hingga minggu malam 23 Juli. Diketahui warga yang mengalami keracunan berjumlah puluhan orang. Para warga yang mengalami keracunan rata-rata merasakan gejala yang sama, yakni mual, diare, dan muntah, sehingga mereka harus segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan puskesmas. Pada kegiatan tersebut, warga menyantap nasi boks yang disediakan pihak penyelenggara. Nasi boks tersebut berisi nasi, telur balado, ayam, sayur, pakuan, dan sambal. Bapak yang kena siapa, pak, dikeluarga? Bapak yang kena siapa, dikeluarga, yang kena siapa aja? Bapak sama ini, sama anak saya. Itu kejadiannya kapan, pak? Resesnya, pak? Jam 3 ya, sir? Kemarin jam 3. Cuman kerasanya? Hari ini? Tadi malam, tadi malam. Tadi malam, dari malam. Cuman dibawa ke rumah sakitnya hari ini? Hari ini, baru tadi sore jam 5. Apa yang tadi kerasa, pak? Yang kerasa apa, pak? Mual sama menceret, sama panas dingin, pada musik. Awalnya tadi, sebab penyebabnya apa itu, pak? Setelah apa, bapak makan apa, atau gimana? Masi kotak. Muntah itu, habis isa, habis saya salat isa itu, muntah banyak apa yang saya makan ke rumah semua. Terus, maaf, PAB juga kayak air gitu, sur, gitu, PAB-nya. Yang dimakan apa aja, mbak, pada saat itu? Di danganya, isinya itu telur balado, ayam, mie, sayur, bakwan jagung, sama sambal. Nasi? Nasi. Itu terasanya dari tadi malam ya? Ya, saya dari malam sampai sekarang, muntah. Muntah BAB itu sekitar 10 barusan juga di sini muntah lagi terus. Sama BAB. Diketahui kegiatan reses dari salah satu anggota DPRD kota Cimahi tersebut diikuti sebanyak 350 orang. Saat ini setelah ditangani rumah sakit, sebagian korban sudah mulai pulih. Tetapi masih banyak yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.